Pemirsa seorang nenek berusia 70 tahun menjadi seorang penjaga pelintasan kereta api tanpa palang pintu. Pekerjaan ini sudah ia lakukan selama 20 tahun secara sukarela. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mencari botol bekas untuk dijual. Nenek Mas Matum, warga kampung Kemang, Cipocok, Serang, Banten, tinggal di rumah yang memprihatinkan tanpa atap dengan salah satu cucu kesayangannya. Nenek yang berusia 70 tahun ini sudah 20 tahun lamanya menggantikan fungsi palang pintu peringatan rel kereta yang berada di kampung Kemang, Cipocok, Serang, Banten. Hal ini dilakukan karena tingginya rasa peduli sang nenek terhadap para pengguna jalan yang melintasi perlintasan rel kereta tersebut. Mas Matum mengaku dirinya melakukan hal ini dengan sukarela tanpa meminta imbalan kepada pengguna jalan maupun pihak terkait. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, nenek Mas Matum harus mengumpulkan botol bekas untuk kembali dijual. Sudah puluhan tahun lamanya di perlintasan kereta kampung Kemang yang seharusnya tersedia palang pintu peringatan tidak terurus dan dibiarkan terbengkalai oleh pihak terkait. Ketidak tersedianya palang pintu ini mengancam keselamatan para pengendara yang melintasi rel kereta di daerah tersebut. Ibn Malik, Berita Satu, Serang, Banten.